Pulewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Padan Pendapatan Kabupaten Pulewali Mandar menggelar rapat monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2021 yang terlaksana di Aula Bapak Dalit Bank Senin 1 November 2021 Bupati Pulewali Mandar Andi Ibrahim Masdar berharap agar pajak dan retribusi dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan demi pembangunan di Kabupaten Pulewali Mandar Saya apresiasi dalam rangka pelaksanaan acara hari ini Mudah-mudahan apaya acara hari ini Saya tahu langsung juga bahwa sekian desa untuk melunasi payah Pulewainya Sekian dinas yang mencap targetnya Alhamdulillah tadi semua sudah berjanji akan menyelesaikan akhir bulan ini Semua target-target yang sudah disepakati bisa dicapai pada akhir bulan ini Bukan Desember, tapi September Harapan saya kepada semua projek pajak Baik itu BBB maupun Pasar Semua agar bisa sadar, bisa berpikir positif Bahwa yang kita lakukan ini untuk kebaikan dia Karena kita sekarang ini, pemerintah kebupaten Berdasarkan minim mendapatkan dana dari pusat Sehingga yang kita maksimalkan adalah pendapatan asing daerah Jadi kalau bukan masyarakatnya yang buat itu pemerintahnya ya siapa lagi Itu harapan kita itu Jalan ini bisa mulus berkat sumbangan dari seluruh masyarakat Pulewainya Mandar yang ada Mudah-mudahan ini bisa disadari Agar semuanya tak membayar Ketentuan yang telah dibuat oleh DPR dan pemerintah Pulewainya Mandar Dalam paparannya Adi Mulia, kepala bidang perencanaan perhitungan dan penetapan pendapatan Badan pendapatan Kabupaten Pulewainya Mandar Terdapat 11 jenis pajak yang realisasi penerimaan pajaknya sampai dengan 15 Oktober 2021 Pencapaiannya sebesar 66,11% dan pada tanggal 29 Oktober 2021 mengalami perubahan menjadi 67,52% Dalam tren 3 tahun terakhir Ada upaya-upaya yang dilakukan dan kelihatan di pencapaian target kita Di tahun 2019 kami coba mengkomparasi target kita 22 miliar sekian Kemudian di 2020 target kita 23.700.000 dan Alhamdulillah tahun ini kita targetnya 26.400.000 sekian Dengan realisasi yang insya Allah selalu melampaui target Begitu juga dengan tren target dan retribusi daerah Dari target tahun 2019 12 miliar sekian Kemudian di tahun 2020 menjadi 13 miliar sekian Meskipun pencapaiannya belum mencapai seperti yang diharapkan 11 miliar sekian dan tentu kondisi ini salah satu disebabkan oleh efek pandemi Dan di tahun 2021 ini target kita di sektor retribusi itu sebesar 15 miliar sekian Bapak Bupati izinkan kami menggambarkan realisasi penerimaan pajak Yang penanggung jawabnya adalah kami semua di badan pendapatan Dari 11 jenis pajak yang ada Alhamdulillah kelihatan sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 Pencapaian kita sudah 66,11% Kelihatan memang masih membutuhkan kerja kerja ekstra di dalam 2 bulan tersisa ini Tetapi kami optimis mudah-mudahan ini bisa tercapai Nah realisasi tertinggi di jenis pajak itu dicapai oleh pajak reklama Dengan capaian 92,18% Kemudian pajak restoran 83,61% Pajak parkir 82,57% Pajak penerangan jalan 8 miliar sekian dari target kita 11% Dan karena data yang kita gunakan Bapak Bupati ini adalah data per tanggal 15 Oktober Sesungguhnya data real penerimaan kami di sini sudah lebih dari 9 miliar Bahkan mendekati 10 miliar Lebih lanjut Adi Mulya menjelaskan Untuk realisasi penerimaan retribusi di 19 OPD di Kabupaten Pulewali Mandar Pengelola retribusi sampai pada tanggal 15 Oktober 2021 Yakni sebesar 54,72% Realisasi penerimaan retribusi untuk 19 OPD Yang pertama berdasarkan persen realisasi Dinas Kominfo menempati posisi pertama Dari target 268 juta sekian sudah terrealisasi 267 sekian Dengan persentase 99,73% Selanjutnya disperindak dengan target 10 juta Sudah terrealisasi 95,60 Dan tahun depan Atas diskusi dalam proses perencanaan pendapatan kita di 2022 Dinas Peradunistrian dan Perdagangan ini kita akan secara bersama-sama melakukan penyesuaian tarif Bapak Bupati Hadir dalam kegiatan ini asisten perekonomian dan pembangunan